Oh, hijau buruk. Astaga. Bumi matikan. Bahkan aku, tombolnya tidak berfungsi. Abuela belum memperbaikinya. Gagal sudah membeli peningin ruangan. Tenang saja, kita pikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Rias kilat, 10 dolar. Pakai maskara dan merahkan sedikit. Kau mendapat wajah baru. Bagaimana kelihatannya? Oh, mana cerminnya? Aku mau lihat. Pedang balon, 5 dolar. Aku tujukan, aku mau satu. Tadah. Sudah berakhir. Kita tidak boleh menyerah. Pasti ada yang belum terpikirkan. Stun apa ini? Oh, aku tahu. Stun tempat duduk. Untuk duduk di sini kau harus bayar. Ide bagus, anak-anak. Berapa harganya? Hmm... Oh, Maybell sebenarnya. 5 dolar. Bisnis kita berjalan lancar. Ayo coba duduk di sini. Satu-satunya stun tempat duduk di pekat ini. Ini bagus sekali. Hey, CJ. Apa kau bisa ke toko dan ambilkan keripik? Ada biaya lebih untuk camilan. Siap, Kapten. Kami juga mau. Semua ada pelanggan yang tidak bisa duduk. Oh, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kursi lagi. Ayo kita pergi. Sebentar. Kami akan ambilkan kursi dari atas. Sebaiknya kalian cepat. Kakiku sudah lelah. Eh, gunakan pupuk. Sudah kucoba. Awas kursi. Kami menunggu. Akhirnya. Wah, semua makanan di acara ini. Pasti beratku sudah naik 10 kg. Kau harus tenang, Bobby. Jagalah kursi. Aku bisa membayangkan pendingin ruangan kita. Aku merasa menyesal. Iya. Tidak! Wah, sepertinya tulang bokongku patah. Tidak! Tidak! Pus! Pus! Ada apa? Kenapa ruang keluarga kita di luar rumah? Dan apa yang terjadi di sini? Oh, yang terjadi adalah cucumu payah menjadi kursi. Hei! Eh, aku harus ke tukang urut lagi. Siapa yang harus membayar pengobatanku? Baiklah, kami tidak bisa membayarnya. Kau yang duduk di Bobby. Sementara kau tahu badannya tidak memiliki otot. Kau tahu kursi juga punya perasaan. Apa ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Kami mengumpulkan uang untuk membeli pendingin ruangan, tapi situasi di luar kendali. Maaf kalau kau terluka, Vito. Aku harap ini bisa membiayai pengobatanmu. Oh, terima kasih. Aku butuh makanan di ruang tunggu, minuman bersoda, dan mungkin penyegar mulut. Oh, dan salah satu bantal donat itu. Ya, kita bangkrut dan pekan jalanan sudah berakhir. Eh, hari ini kita gagal. Ayo semua, nikmati kipas angin saja. Kalian tidak berhasil mendapatkan uang. Tapi sudah berusaha. Kakek bangga pada kalian. Jadi kakek akan belikan pendingin ruangannya. Apa? Benarkah? Si, kita bisa menggunakan anggaran keluarga kita kali ini saja. Terima kasih, Abuelo. Kakek yang terbaik. Ah, bersantai dan dingin. Di sini terasa sejuk sekali. Terima kasih. Terima kasih.